Oke teman-teman, kita bertemu lagi di channel youtube Inko Klaten Web Untuk kali ini, saya kedatangan barang baru lagi dari produk Inko Barang baru ini merupakan suatu barang yang memudahkan kita dalam melakukan suatu pekerjaan Yaitu pekerjaan ukur-mengukur Apakah alat ini? Alat ini adalah metran digital yang sudah menggunakan teknologi laser Jadi kita tidak perlu mengolor sebuah metran atau pita metran itu sepanjang benda atau luas bangunan yang akan kita ukur Jadi kita tinggal berdiri di satu sisi Kemudian kita tinggal mencet tombol Nah kita akan menghasilkan atau kita sudah mengetahui hasil dari ukuran atau luasan bangunan tersebut Nah enak banget kan? Alat ini yaitu Inko dengan seri HLDD 0608 Ini merupakan suatu barang yang teman-teman harus memilikinya Karena alat ini sangat membantu dan memudahkan teman-teman untuk melakukan pengurahan suatu bangunan Karena kenapa? Karena dalam satu alat ini kita dimudahkan dalam menghitung Katakanlah dari panjang bangunan atau luas tanah Di sini sih luas bangunan sebenarnya Karena ada satu titik yang ditembak menggunakan laser Katakanlah kayak teman-teman mau mengukur bangunan Mau memasang keramik Atau mau membeli suatu wallpaper Atau membeli suatu hiasan dinding yang membutuhkan pengukuran luas bangunan teman-teman Dan kemudian apabila teman-teman ingin mengukur suatu benda dalam bentuk kubik Nah alat ini bisa mengukurnya teman-teman Jadi alat ini sangat multifungsi dan juga multi apa ya Caranya multitailing juga Jadi tak lain-lainnya tidak hanya mengukur satu ukuran saja Beberapa ukuran Kemudian alat ini juga tidak mengukur hanya panjang atau tinggi Tapi bisa mengukur kemiringan Kemudian dari kemiringan tersebut kita akan mengetahui seberapa ketinggian dari kemiringan tersebut Nah katakanlah dari miring ke bawah sama miring ke atas Nah nanti tengah-tengahnya itu dari bawah sampai ke atas Kita bisa mengetahui berapa panjang atau sudutnya Eh kalau sudut sih enggak teman Berapa ketinggiannya dari titik tengah-tengah yang kita lakukan pengukuran Nah jadi teman-teman bisa mendapatkan apa itu metran laser ini Di toko online-nya Inko Klaten Web Mulai dari Sofi, Tokopedia, maupun Lazada Dan teman-teman juga bisa mendapatkan alat ini di toko offline-nya Yaitu teman-teman bisa googling di Google Maps Di Inko Tools Sidoarjo Nah teman-teman bisa mendapatkan alat ini dengan harga yang sangat terjangkau Dari alat ini juga Teman-teman bisa mendapatkan ini kalau ditulisannya ya Sudah itu dengan tas Kemudian kalau dilihat sih tasnya keren Bentuknya kayak HP Jadi teman-teman enggak perlu beli tasnya lagi karena sudah include Dan juga di keterangannya juga ini nanti ada layarnya gede Jadi terlihat mewah seperti HP Mungkin teman-teman menunggu ya Kita unboxing, kita buka dulu Karena saya juga baru pakai ini, baru dikirimi barangnya ini Oke teman-teman Ternyata barangnya keren sekali Barangnya kayak HP ternyata ya Simple, kecil, keren juga Bentuknya juga Apa ya Mewah Nah Dari sini kita dapat melihat teman-teman Ada beberapa tombol Dimana ini ada tombol on Kemudian tombol function Ini tombol untuk mencerahkan Kalau enggak salah kalian lihat dari gambarnya ada gambar lampu Kemudian ada unit Dan juga ada Kode C atau di clear atau dihampus Biasanya itu menghampus data-data setelah pengukuran Kemudian tombol C ini juga digunakan untuk mematikan alat ini Selain device-nya atau alat pengukurnya metran digital ini Kita kalau membuka di kardusnya Kita bisa mendapatkan Ya yang pasti itu buku panduan Buku panduan penggunaan alat ini Kemudian seperti yang saya katakan tadi Ini adalah tasnya atau kantongnya Dimana ini sudah bisa langsung dipakai diikat pinggang Jadi enggak perlu ribet Kemudian teman-teman enggak perlu Kalau mau membawa atau jatuh Ini bisa kalau digelangkan di pergelangan tangan kita Sudah ikut dengan tali Kemudian Ternyata dapat baterai juga teman-teman Jadi kita tinggal pakai Beli tinggal pakai Enggak usah ribet beli baterai juga Nah Terus teman-teman nunggu bagaimana cara pakainya Oke kita praktekan Belumnya kita pasang baterainya dulu ya teman-teman Ini namanya barang baru Belum dipasang Ini saya menggunakan baterai yang sudah ada dulu ya Karena ini masih baru Dan alat ini ya juga dapat dikirimi Kita pakai yang sudah ada aja Pasangnya jangan lupa bola balik ya teman-teman Plus di plus min juga di min Jangan sampai terbalik Karena ya enggak bisa fungsi nanti Kita tutup Nah cara menyalakannya teman-teman Kemudian kita harus menekan tombol on Ini yang ada tanda panah gantas Kita tahan beberapa detik Nah ini sudah nyala Yang pertama kita bisa mengatur kecerahan Oh ini ternyata hasil pengukuran ya teman-teman Kita clear dulu Jadi untuk yang pertama Ini tuh hanya mengukur satu ukuran Karena disini terdapat satu logo yaitu meter Katakanlah kita mau mengukur tinggi Tinggi sebuah atap Kita tinggal mempositikan alat ini ke atas gini Kalau kita mau mengukur sebuah panjang Dari suatu gedung atau bangunan Kita tinggal menuduhkan seperti ini Nah kemudian dari fungsi yang berikutnya Kalau kita mau mengukur sebuah luasan Karena disini hitungannya meter persegi Tidak kelihatan meter persegi Jadi nanti kita akan mengukur berapa panjang dan lebarnya Nanti akan keluar berapa meter persegi hasilnya Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu Kubikasi Jadi katakanlah teman-teman mau membeli cat Katakanlah mau mengecat sebuah ruangan Berapa kubik yang teman-teman butuhkan untuk mengecat sebuah ruangan tersebut Nanti teman-teman bisa mengukur ini Jadi ruangan itu nanti akan membutuhkan sekian kubik cat Jadi enak dan simpel kan Kita tidak bingung lagi Harus menghitung secara matematik Menggunakan full point Kertas dan juga kalkulator Jadi kita sekali pencet Pencet sana pencet sini Nanti keluar hasilnya Kemudian dari fungsi selanjutnya yaitu Mengukur sebuah kemiringan Tapi ini bukan kemiringannya yang diukur teman-teman Ya karena bukan derajat Yang diukur tetap meter Hasilnya itu meter Dimana meter ini mengukur dari titik datar Titik bidang datar ke titik yang teman-teman ukur Jadi kemiringan tersebut berapa meter Dari titik datar tersebut ke tingginya Tinggi kemiringan maksudnya Bukan kemiringan Kalau kemiringannya nanti hasilnya derajat Tapi kalau tinggi kemiringan itu bisa meter Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu Nah ini dua kemiringan Jadi miring ke bawah Tengah kemudian di atas Nah nanti Karena disini simbolnya tetap meter Kemudian di atas ini timbolnya seperti kayak panah Panah segitiga atas bawah gitu Jadi dari bawah ke tengah Tengah ke atas Nah dari titik tengah ke atas ke bawah Nanti itu akan ketemu seberapa Ketinggian itu tadi Jadi enak kan namanya juga meteran Jadi kita mengukur jarak Jaraknya berapa meter Tingginya berapa meter Luasannya berapa meter persegi Kemudian volume dari ruangan itu berapa meter kubik Jadi enak kan Oke kita kasih contoh ya Untuk fungsi yang pertama Yaitu mengukur ketinggian Jadi kita arahkan vertikal ke atas ya Kemudian kita pencet tombol on Nah nanti Di atas itu ada kayak laser merah Di atas atas sana ada laser merah Setelah laser merah itu menyala Kita pencet sekali lagi Di tombol on Nah ini teman-teman bisa lihat Seberapa hasil ketinggian Dari titik kita mengukur Sampai ke atap Ternyata hasilnya adalah 2,825 meter Atau 2,8 meter Nah jadi kita kan gak perlu Capek-capek berdiri Capek-capek bingung Bagaimana mengukurnya ketinggian itu Nah ini enak Kemudian teman-teman Nah untuk pengukurannya ini Sesuai di buku Atau di kardusnya Ini tuh bisa mengukur Antara 0,05 meter Sampai 60 meter Wah Ternyata cukup jauh juga ya Jangkauannya 60 meter Bayangan kalau yang pakai pita itu Seberapa gede Meterannya Kalau 60 meter Yang 5 meter aja Gedenya ya lumayan Lumayan lah kalau dipegang Kalau ini kan enak simple Jadi Meskipun kita sendirian Gak perlu bingung Mengolor Pita meteran itu tersebut Jadi kita cukup berdiri Di satu sisi Dimana kita Menjadi titik tumpuan Untuk Mengukur itu tersebut Mengukur Bangunan tersebut Nah Jadi enakkan alat ini Jadi teman-teman Bisa mendapatkan alat ini Di Toko Online nya Inko Klaten Web Nanti teman-teman bisa Tersebut mulai di Tokopedia Lazada dan juga Shopee Kemudian teman-teman juga bisa Mendapatkan di toko offline nya Yaitu Inko to Sidoarjo Teman-teman bisa cari di Google Map Nanti teman-teman akan diarahkan Menuju tokonya Dimana tokonya Tersedia berbagai macam Alat terkakas yang sangat-sangat lengkap Dan dengan harga terjangkau tentunya Dan jangan lupa Kualitasnya juga terjamin Bukan kaleng-kaleng Karena produk Inko ini merupakan produk yang Bagi saya itu sangat premium juga Dengan harga sekian itu premium Daripada merek-merek yang lain Karena Kualitasnya juga Dari Device nya ini Yang cukup Mantap Oke teman-teman Mungkin Ya sedikit review dari alat Metran digital ini Atau Metran laser ini Metran laser Yang sudah mau nge-laser Mungkin Jangan lupa di like Subscribe dan komen Dan juga share ke Semua sosial media teman-teman Agar teman-temannya Teman-teman Bisa Tahu Kalau ada alat Yang harganya terjangkau Fungsinya banyak Kemudian Apa ya Kemudian Apa ya Multifungsi juga Banyak fungsinya Mengukur Itu tadi Ini tuh murah Sebenarnya Harganya Kisaran 700 Teman-teman Bisa mendapatkannya Apalagi Kalau teman-teman Belinya Pas ada Discon Nah nanti Itu ada Eventnya sendiri Teman-teman Bisa Juga Browsing Apa saja Stok yang ada Di toko IncoTools Di Duarjo Itu Berbagai macam Malah tersedia Di sana Oke Jangan lupa di Subscribe Dan juga Like, comment, and share Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!